Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Herman Coy channel ya kali ini saya akan buat tutorial ini bangunan konstruksi baja ya bentangannya 18000 ya bentangannya 18000 kali 30.000 ya Nah ini mau saya buat detail ya detail ininya kayak potongannya kayak berat besinya ini berapa ini ada semua ukur-ukurannya ini semua ada ya ini udah komplit mau saya buka semua ini ya langsung aja kita ke gambarnya ya kita langsung ke ininya dulu kita lihat ke eh TPA dulu ya Hai Oke di sini kalau lihat pandangannya kayak gini ya Hai ini pandangan depannya ini Rp18.000 ya Hai Rp18.000 ininya Hai derajatnya 16 derajat Hai ini kodenya ada di sini di sini pun lengkap ya hai 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 nah yang C ini yang C yang yang B ya yang B ini Hai 1202 gording ya yang Benny gording Hai nah ini C ini ini lapter ini lapernya ya Hai nih pandangan 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 ini kayak gini pandangan dari atas elevasinya nol ya Hai nih hai 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 pandangan dari samping Hai jadi dari depan Oke kita lari ke potongannya ya kita lari ke potongannya Oh oke GTA drawing acara ininya dulu ya ini ke GTA Hai asap assembling drawing dulu ya Nah sampingnya kayak gini Hai ini panjang lapernya segini ya ini udah posisi penyetelannya kayak gini ya misalnya nah ini ya kalau saya pencet yang ini berarti dia ada di sini berarti wilayah ini ya Nah ini wilayah ini ini untuk dudukan gording aja sih aslinya nah ini untuk dudukan ininya ini 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 pandangan dari atas oke ini untuk racing ya oke kalau pengen lengkap bisa aja tinggal ini aja ke hubungi saya aja lewat WA ini ada nomornya ya ini kita buat edf-nya nanti bisa langsung di print kita ke potongan drawingnya ya single drawing ini single drawing dipotongannya ya contohnya ini ini potongan kolomnya ya eh ukurannya ini panjangnya ini kalau dilihat atasnya kayak gini pandangan dari sampingnya ini pandangan dari atas ini pandangan dari samping ya di sini apa sih ini nah ini satu ya totalnya satu nih A11 berarti buat A11 ini satu biji ya Hai setelah satu Hai kek nomor drawing A11 Hai ini untuk klapternya ya Nah ini untuk klapternya Hai kek Hai A12 A12 totalnya satu ya Hai nah ini hai 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 ini emang sengaja saya buat satu-satu dulu yang ini eh sama kayaknya kurang lebih sama dia Hai eh ini C12 Hai C12 ya Hai ini nah posisinya ini apa ini berarti di A11 biji di A2 apa A22 A23 A24 ini berarti totalnya satu-satu ya ini ada 12 ya soalnya dia ada 12 kolom ada enam kali dua berarti 12 ya totalnya kita 12 biji ini ini posisinya Oh di C1 win C62 ada satu ya oke lanjut sama inipun diukurannya ya Hai yang ini buat yang di ongsol itu ya Hai nah ini minyak ini sama kita disangkut laut nyawa ini oke hai 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 yang di naftar bawah di kolom yang datang naik berarti kolom Hai ini untuk dudukan gordingnya ya Nah ukurannya Hai Oh dia ada di posisi ini 1111 body totalnya dan 16 11-16 cuma kalau satu kalau satu ya tapi kalau misalnya ini banyak dia Hai ini satu baris 16 kali berapa biji dia kayak itunya Hai nih untuk stipendernya ya hai 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 nih kodenya ini ya Hai huju Hai Oke Hai kodenya perhatikan oke ini untuk di bracing itu ya yang nempel di laptop atas untuk buat bracingnya kali angin oke ini untuk yang di gelagar itu ya nah ini gelagarnya ini kalau bukan ini untuk yang ini untuk yang apa lapter itu biasanya kan ada ada 2 biji 2 biji ya di depan belakang itu depan itu ada 2 kolom yang disambah ada 2 kolom ya nah di posisinya C1, C2, C3, C4 ya setelah ada 4 ini sama ini buat 10 biji nah ini yang dudukan gordeng yang ini ya nah ini dudukan gordeng ya oke ini diameternya ini buatnya dudukan gordeng C1 misalnya berapa ini totalnya 1 ada di C12 ya nah ini yang nempel di beton neser ini ya saya tambah jadu pengeras ini blood whirling juga totalnya semuanya ini ditambah tadi 1 berarti 120 total semuanya ya dia ada di 8 biji di A12 8 biji ada di ini tadi 1 di sini ya di cek di cek sini ya tadi saya salah apa berarti aslinya ini 8 karena dia ada 1 tadi oke totalnya 120 motongnya ya panjangnya ini kalau misalnya 30 meter tapi bisa aja sih ini gelagarnya ya oke ini untuk gelagar ini sama untuk gelagar juga ini beton nesernya ini ya untuk racing ya 9 meter untuk racing juga ini gordeng ini lubang gordengnya kalau pengen jelas bisa tinggal ke bumi saya aja misalnya Allah saya bantu ya ini gordeng juga ini masih gordeng masih gordeng ini gordeng juga masih gordeng nah ini yang tadi yang untuk klik kolom yang tengah-tengah itu ya yang depan belakang ada 4 biji itu nah ini nah ini untuk itunya ya apa namanya potongan kolom nah ini A12 ini laughter ini ya oke saya jelaskan contohnya assembling assembling kan dari sini ya assembling derawingannya contohnya saya mau assembling yang ini asem buling merawing asem buling merawing oke oke nah yang tadi nih ongsolnya ini oke ya ini nih ongsolnya tadi ya kalau potongannya udah ada di assembling tadi itu di single drawing nah ini cara penyetelannya kayak gini ini lubang baunya ini kodenya P1 berarti ada disini ya panjangnya ini panjangnya 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 total sekian ya nah ini panjang totalnya ini ini buat warna buat ini ya wilayah ini ini nah ini wilayah ini nah ini oke bro ya oke disini ada beratnya ada beratnya juga lihat total beratnya ini ya ini yang ini ya berarti beratnya ini ya nah ini beratnya ya ini panjangnya ini totalnya ada 12 biji ya ini beratnya sekian oke kalau panjang ada banyaknya segini total banyak-banyaknya 12 biji beratnya segini 2 kintau setengah ya kita kembali ke ini lagi aja ke satunya ini nah ini H1 totalnya cuma satu ya kalau satu panjangnya beratnya segini ya 1 biji ya oke panjangnya 9 sekian beratnya 275 nah ini panjangnya lapter ini ya oke bro ya selamat menikmati